Intro Shalom Jumaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Senang bertemu kembali dalam sepaan gereja Kristus Ketapang Saya mengajak kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan Tuhan terima kasih untuk hari ini Kebaikan dan kemurahan serta penyertaan Yang tiada habis-habisnya dalam hidup kami Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Kuduskan, layakkan, dan dikami pengertian Untuk memahami kebenaran firman-Mu Dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 9-14 Tapi saya hanya membaca Ayat 9 dan ayat 10 Demikian firman Tuhan Sebab itu Sejak waktu kami mendengarnya Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat Dan pengertian yang benar Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna Sehingga hidupmu layak dihadapannya Serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu menerima buah dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Saya memberi tema kita bertumbuh di dalam masalah Setiap orang mau atau tidak mau Siap atau siap Tentu akan menghadapi masalah dalam hidupnya Hanya cara menghadapinya yang berbeda Tetapi yang pasti Tidak ada masalah yang terjadi dengan sia-sia Ketika seseorang mau berbalik kepada Tuhan Maka akan selalu Pertolongan dan pertumbuhan di dalam masalah Hal inilah yang terjadi dengan jemaat kolose Bagaimana mereka menghadapi pergumulan Salah satunya adalah Mereka diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat Yang mempertanyakan keilahian pribadi Tuhan Yesus Serta karya keselamatannya Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam penjara Mengirimkan surat ini Untuk boleh mengingatkan mereka Jangan sampai mereka terbawa oleh arus pengajaran sesat Jangan sampai mereka terpuruk Tetapi biarlah lewat pergumulan ini Lewat masalah ini Iman mereka bertumbuh Tentu bertumbuh tidak terjadi secara instan Tetapi ada proses yang dihadapinya Inilah yang diberitahukan oleh Rasul Paulus Kepada jemaat di kolose Bagaimana bertumbuh di dalam masalah Pertama Ayat 9a Jangan berhenti berdoa Kedua Nomor 5 Ayat 12 Belajar mengucap syukur dengan sukacita Belajaran rohani apa yang kita dapatkan hari ini Walau masalah tidaklah mudah bahkan membuat kita bisa menderita Tapi hari ini mari kita memandang masalah Menjadi alat pertumbuhan iman kita Sama seperti emas akan dimurnikan di dalam pelaburan Demikian juga iman kita bertumbuh di dalam permasalahan Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita Yang penting kita mau belajar bagaimana iman kita bertumbuh di dalam masalah Mari kita berdoa Terima kasih untuk firmanmu hari ini mengingatkan kami Walau masalah terkadang membuat kami menangis dan menderita Tapi hari ini kami mau mengubah paradigma kami Kami bisa bertumbuh lewat masalah ketika kami melibatkan Tuhan di dalamnya Kami tekun berdoa Kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan Beri kami kesabaran dan kekuatan menjalani pergumulan Dan semakin melihat kuasa menyata dalam hidup kami Taruh terus di hati kami kerinduan akan Tuhan Sehingga kebenaran firmanmu itu yang menguatkan kami Dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu Dalam setiap jalanku Memuliakan namamu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!